Gak butuh waktu lama, verifikasi akun peluang saya diterima dan siap untuk investasi. Jangan di skip-skip, simak video ini sampai selesai. Halo guys, apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan baik-baik saja ya. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan tutorial Cara Verifikasi Akun Peluang Agar Diterima Untuk Bisa Investasi. Nah, sebelumnya saya sudah membahas video Cara Daftar Aplikasi Peluang Untuk Belajar Investasi Bagi Pemula. Untuk link videonya silahkan di cek di deskripsi. Oke, sebelum kita ke tutorialnya, di sini kita harus tahu dulu kalau untuk verifikasi di peluang ini ada beberapa jenisnya dan berhubung di sini saya akan memulai dengan membeli aset emas jadi saya hanya perlu verifikasi 2 dari 4 verifikasi identitas. Saya hanya perlu verifikasi informasi pribadi dengan verifikasi email dan KYC 1 dengan melengkapi identitas seperti yang diminta. Baiklah, gak perlu basa-basi lagi. Berikut tutorialnya. Setelah berada di dalam aplikasi peluang, masuk ke menu akun lalu bisa verifikasi dengan tab yang ada ikon tanda seru atau di bawahnya verifikasi identitas semua data personal. Di sini saya tab yang verifikasi identitas. Seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, di sini ada 4 jenis verifikasi dan hanya perlu verifikasi 2 teratas saja. Boleh KYC 1 duluan, gak harus email duluan. Nah, di sini saya pilih KYC 1 duluan ya. Lalu, pilih izinkan 2 kali. Lalu, sebelum tab lanjut, silakan dibaca dulu. Mohon siapkan dan unggah KTP kamu yang masih berlaku untuk menyelesaikan proses verifikasi KYC ini. Lalu, baru tab lanjut. Lalu, silakan diisi data-data yang diperlukan seperti nama di KTP, nomor KTP atau unik, tempat lahir, KTP foto atau foto dari KTP kamu, dan selfie sambil pegang KTP. Kalau ada yang nanya, aman gak data pribadi kita? Di bawahnya sudah ada penjelasannya. Data kamu akan dienkripsi, disimpan dengan aman, dan hanya akan digunakan untuk memverifikasi identitas kamu. Nah, sebelum mengupload foto KTP di sini, ada 4 tips cara pengambilan foto KTP yang baik, tentunya, agar bisa diterima untuk verifikasi. Tips nomor 1, KTP-nya harus berada di dalam frame. Tips nomor 2, KTP-nya harus dapat dibaca seluruhnya atau tidak berang. Tips nomor 3, KTP harus masih berlaku atau belum keadaan luarsa dan bukan salinan. Tips nomor 4, jika kalian berusia di bawah 17 tahun, dapat menggunakan kartu identitas anak atau Kia. Lalu, ikuti langkah berikutnya. Nah, lalu sebelum mengupload foto selfie dengan KTP, di sini ada 4 tips juga cara pengambilannya yang baik, tentunya, agar bisa diterima untuk verifikasi. Tips nomor 1, wajah dan KTP harus di dalam area lingkaran dan persegi. Tips nomor 2, wajah dan KTP harus terlihat jelas atau tidak berang. Tips nomor 3, ekspresi wajah harus sama dengan yang tertera di KTP. Dan tips nomor 4, wajah tidak tertutup rambut, kacamata, topi, dan lain-lain. Lalu, ikuti langkah berikutnya. Jika sudah melengkapi kelima syarat verifikasi, tab kirimkan. Oke, di sini dokumen berhasil diunggah. Ada penjelasannya juga dari peluang, yaitu, verifikasi akan memakan waktu 1 hingga 2 hari kerja. Tidak tahu berapa lama atau seberapa cepat, karena masih di saat merekam video ini, langsung terverifikasi untuk KYC 1. Oke, sekarang saya akan verifikasi email, yang seharusnya lebih duluan diverifikasi. Tab saja verifikasi email. Oke, di sini untuk data informasi pribadi kita sudah otomatis terisi. Untuk nama lengkap dan nomor HP sudah dikunci, yang artinya tidak bisa diganti lagi. Namun, untuk alamat email masih bisa diganti sebelum diverifikasi. Jika sudah yakin dengan emailnya, tab verifikasi email. Lalu, silakan di cek emailnya dan klik link yang dikirimkan peluang. Dan oke, hasilnya sekarang informasi pribadi jadi terverifikasi juga. Artinya sekarang sudah bisa untuk melakukan deposit atau investasi. Namun, untuk video cara investasinya akan saya bahas di video selanjutnya. Jadi, pastikan di subscribe dan aktifkan loncengnya agar tahu kalau ada video terbaru. Demikianlah video kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Dan apabila ada pertanyaan, tulis saja di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like,